Mengapa Vietnam tidak bisa menjadi pabrik dunia berikutnya? Nama saya Riki Suwarno berdiri di atas pundak dua super power Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Akibat perang dagang Amerika Serikat China beberapa saat yang lalu, telah banyak pabrik China yang pindah ke Vietnam. Vietnam adalah negara yang mendapat keuntungan terbesar dalam perang dagang dua raksasa ini. Vietnam berusaha memiliki kemandirian ekonomi yang terlepas dari China. Bila demikian, Vietnam akan jatuh ke dalam dilema struktural. Mereka tidak memiliki peluang untuk mengembangkan sistem industri yang lengkap. Mengapa bisa demikian? Sebenarnya, ada dua jalur yang akan ditempuh negara-negara berkembang ketika mereka mengembangkan ekonomi mereka. Jalur pertama, jalur Jepang dan Korea Seratan. Dalam lingkungan keamanan internasional tertentu, mereka dapat mengembangkan sistem industri sendiri. Jalur kedua, seperti cara Australia dan Kanada. Mereka tidak mengembangkan sistem industri yang lengkap. Tetapi, menggantungkan ekonomi mereka ke dalam tatanan ekonomi yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Bagi Vietnam, tentu saja ingin mandiri secara ekonomi mengikuti jalur pengembangan Jepang dan Korea Selatan. Tetapi, harapan boleh indah. Namun, kondisi lingkungan dunia saat ini kurang memungkinkannya. Mengapa bisa demikian? Pertama-tama, jika suatu negara ingin mengembangkan sistem industri yang lengkap, mereka harus mengembangkan industri kimia berat. Kalau tidak, kapasitas produksi bahan baku dan mesin yang diperlukan untuk ekonomi industri modern tidak akan bisa berkembang. Industri kimia berat setara dengan industri infrastruktur dalam ekonomi industri. Menurut logika pasar, terutama bagi negara pasca pembangunan seperti Vietnam, industri kimia berat tidak dapat tumbuh secara spontan karena skala investasi industri kimia berat sangatlah besar. Periode pengembaliannya sangat panjang. Tingkat keuntungannya tidak setinggi industri emerging market, termasuk kemampuan menyerap tenaga kerja relatif rendah. Karakteristik negara pasca pembangunan seperti Vietnam adalah kurangnya modal. Tetapi, sebaliknya, sumber tenaga kerja yang berlebihan, alias banyak pengangguran. Oleh karena itu, pengembangan industri kimia berat tidak memenuhi keunggulan komparatif negara pasca pembangunan. Kecuali mereka dipaksa dan harus bergantung pada kekuatan nasional atau pemerintahnya. Ketika suatu negara menghadapi lingkungan keamanan internasional yang relatif buruk, mereka baru akan bekerja keras untuk memajukan pengembangan industri kimia berat supaya jangan terlalu terkekang oleh negara lain. Lingkungan keamanan internasional Jepang dan Korea Selatan tidak terlalu baik pada saat itu. Terutama selama perang dingin antara Amerika Serikat dan Rusia. Makanya, mereka harus bergantung pada dukungan konsorsium besar untuk mengembangkan industri kimia mereka. Namun itu tidak akan mengubah hukum teori ekonomi walaupun pemerintah ikut turun tangan. Proses ini menyebabkan pemborosan banyak sumber daya, mengurangi kesejahteraan nasional, membawa efek negatif mendalam di semua aspek negara. Jepang dan Korea Selatan telah melalui proses yang menyakitkan dalam masalah pencernaan. serta upaya keras untuk memperbaiki masalah utama yang disebabkan oleh para konsorsium besar tersebut. Umpamanya, lingkungan geopolitik keamanan Korea Selatan kurang baik. Di semenanjung Korea, ada China, Jepang, dan Rusia. Ada juga Korea Utara yang walaupun mempunyai asal suku yang sama, tetapi secara logis sangat berlawanan. Jangan lupa, ada juga polisi dunia, negara Paman Sam, Amerika Serikat, yang selalu mengawasi segala gerak gerik Korea Selatan. Lingkungan yang buruk seperti itulah yang membuat Korea Selatan harus mengejar sistem ekonomi industri mandiri. Pada tahun 1961, Perwira Korea Selatan Park Joon-hee meluncurkan kudeta militer berhasil jabat sebagai Presiden Korea Selatan. Pengembangan sistem industri Korea Selatan barulah dimulai. Pemerintah Park Joon-hee sangat mendukung konsorsium besar, asalkan mereka bekerjasama dengan strategi industrialisasi nasional pemerintah. Tukungan pemerintah berbentuk serangkaian kebijakan dan subsidi keuangan, mengharuskan bank negara untuk memberikan pinjaman berbunga rendah kepada para konsorsium ini. Akibatnya, mereka bisa terus berekspansi ke berbagai industri yang tidak saling terkait. Ini jelas bukan logika investasi di pasar normal. Pada Januari 1973, Park Joon-hee mengeluarkan deklarasi industri kimia berat. Para konsorsium besar dengan cepat mengikuti kebijakan, mulai berlomba mengembangkan industri ini. Walaupun pada kenyataannya mereka berada dalam bisnis yang buruk dan hampir bangkrut. Akan tetapi, pemerintah masih terus meminta bank untuk memberikan pinjaman. Bahkan sebaliknya, secara paksa memperpanjang periode peminjamannya. Ini jelas melanggar logika pasar, sehingga banyak sumber daya terbuang sia-sia. Dari tahun 1960-an hingga 1990-an, tingkat pengambalian aset perusahaan Korea pada dasarnya lebih rendah daripada tingkat bunga pinjaman. Tetapi, karena dukungan penuh pemerintah, meskipun rugi, para konsorsium tidak peduli dan terus ekspansi dalam skala besar. Karena, ini bukan uang mereka sendiri, melainkan uang bank. Uang rakyat jelata. Perkembangan seperti ini telah cacat. Bahaya ekonomi yang tersembunyi. Serangkaian masalah sosial dan politik di Korea Selatan akhirnya pecah pada saat krisis keuangan 1998. Ekonomi Korea Selatan terpukur keras. Sebagian besar konsorsium tidak mencari peluang. Tetapi, krisis ini juga menjadi peluang untuk reformasi bagi Korea Selatan. Presiden Kim Dae-jung dengan tegas menentang sistem dukungan kepada konsorsium. Presiden Kim melakukan pembongkaran dan rekonstruksi berkala besar. Membuat berbagai aturan hukum dan mekanisme tata kelola yang membatasi para konsorsium. Dilema akibat para konsorsium akhirnya terselesaikan. Korea Selatan berdiri lagi menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Dari cerita Korea, kita dapat mempelajari. Pertama, untuk mengembangkan sistem industri yang lengkap di negara berkembang. dan kekuatan spiritual internal. Termasuk lingkungan keamanan internasional dan kesadaran identitas pasir. Untuk membentuk kekuatan sejauh. Dua, intervensi mendalam dari pemelintah dalam mengajukan pengembangan industri kimia berat. Walaupun cara tersebut tidak sesuai dengan logika pasar dan akan merusak kesejahteraan nasional serta pembangunan sosial. Namun, pada akhirnya, cepat atau lambat, negara akan mengalami proses transisi yang menyakitkan. Aturan baru untuk mencernah kerugian termasuk mengembalikan ekonomi dan masyarakat ke jalur normal. Vietnam juga diserang kecemasan keamanan nasional yang kuat. Sumber kecemasan ini, terutama dari tetangganya, China. Karena kekuatan China yang hari ini semakin adidaya, kekuatan absolut China terhadap Vietnam, sejarah, dan budaya. Vietnam sendiri. Bagi Vietnam sendiri, strategi paling realistis dan efektif untuk mengatasi kecemasan ini adalah bersekutu dengan kekuatan besar lainnya. Misalnya, Amerika Serikat. Namun, ideologi Vietnam telah menjadi penghalang untuk aliansi dengan Amerika Serikat. Jika Vietnam ingin membentuk aliansi dengan Amerika untuk menghilangkan kecemasan keamanannya, Vietnam pasti akan jatuh ke dalam dilema struktural. Karena, jika Vietnam ingin mengikuti jalan lama Jepang atau Korea Selatan untuk mengembangkan industri kimia berat melalui dukungan pemerintah terhadap para konsorsium, kemungkinan besar akan ditolak oleh Amerika Serikat. Amerika hanya akan membentuk aliansi dengan negara terbuka. Negara yang harus mengejar ekonomi pasar bebas sesuai keinginan Amerika. Amerika mengabaikan intervensi terhadap Jepang dan Korea Selatan pada saat itu karena kembangan Jepang dan Korea Selatan berada dalam Perang Dingin. Isu-isu politik jauh lebih penting dari intervensi. Tetapi, pada abad ke-21 saat ini, Perang Dingin telah berakhir. Tek identitas yang dipakai Amerika untuk mengidentifikasi sekutunya adalah negara itu harus terbuka untuk kepentingan Amerika. Jadi, untuk membentuk aliansi dengan Amerika Serikat, Vietnam harus mengikuti kemauan dan peraturan Amerika yang secara ekonomi harus membuka pasar untuk persaingan perusahaan dari Amerika. Selama bertahun-tahun, Vietnam telah melakukan reformasi privatisasi skala besar terhadap perusahaan milik negara. Saat ini, tersisa 100 BUMN yang lagi menunggu untuk dijual. Vietnam berkomitmen membangun kerangka hukum transparan yang sebanding dengan tingkat internasional, memungkinkan investor asing untuk bersaing lebih adil dengan perusahaan Vietnam. Pam Nat Vong Orang terkaya Vietnam dengan Fingroup-nya memiliki kisaran investasi yang sangat luas yang tidak setelan dengan perusahaan investasi ekonomi pasar. Namun, sangat mirip dengan logika investasi yang dibukung oleh pemerintah Korea pada waktu itu. Jika Vietnam berniat mendukung para konsorsium, sangat diragukan sejauh mana kebijakan dukungannya dapat berjalan. Namun, jika Vietnam melangkah terlalu jauh dan dapat tingkat karya selatan, maka Vietnam sangat berkemungkinan akan dikeluarkan oleh perjanjian perdagangan bebas yang dipelopori Amerika. Alasan-alasan inilah mengapa Vietnam tidak bisa menjadi pabrik dunia berikutnya. Singkatnya, jika Vietnam ingin memperoleh kemandirian ekonominya dan menjauhi China, Vietnam perlu bergerak lebih dekat ke Amerika Serikat. Tetapi, untuk mendekatkan ke Amerika Serikat, ia harus mengikuti jalur ekonomi pasar bebas. Tidak dapat mengandalkan kekuatan nasional untuk memajukan pengembangan industri kimia berat. Membangun sistem industri-nya sendiri yang lebih lengkap. Dengan demikian, secara ekonomi, Vietnam tidak dapat benar-benar mandiri dari China. Inilah struktural Vietnam. Kesimpulannya, ada kemungkinan Vietnam akan terus memperdalam hubungan perdagangan bebasnya dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Ini adalah dasar bagi Vietnam untuk mengalami dukungan eksternal. Dengan demikian, bisa menghilangkan kecemasan ketergantungan ekonomi terhadap China. Tetapi, ini juga berarti Vietnam pada dasarnya harus meninggalkan jalur pengembangan industri kimia berat untuk menjadi negara industri yang mantiri, modern, dan mudah. Jadi, konsekuensinya, dalam harap perdagangan Vietnam akan bertanam dari perdagangan yang dipimpin Amerika Serikat. Dalam hal produksi, Vietnam akan tertanam dalam sistem manufaktur Asia Timur yang berpusat pada rantai pasukan China. Itulah sebabnya mengapa Vietnam tidak bisa menjadi pabrik dunia berikutnya. Karena pada dasarnya, inilah keunggulan ketergantungan oleh Vietnam untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senang info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju! selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!